8 dari 9 terpidana mati sudah ada eksekusi di Lapas, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pagi ini, eksekusi dilakukan secara serentak. Kita kembali bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat dan jurur kamera Budi Manurung dari Dermaga, Wijayapura, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Riyad, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sudah ada 8 terpidana mati yang di eksekusi. Apakah Anda juga mendengarkan kabar yang sama? Biar baik, Dodi, mungkin perlu kita ralat terlebih dahulu. Artinya memang tetap 9 terpidana mati yang di eksekusi. Namun, satu di antara 9 ini memang mempunyai permintaan khusus, yaitu sebelumnya ada permintaan dari Martin Anderson melalui pengacaranya Jas Manto yang mengatakan bahwa Martin Anderson ini warga negara Nigeria meminta ketika dia dieksekusi dalam keadaan duduk. Artinya memang sudah 9 terpidana mati yang dieksekusi. Namun, berbeda dengan yang lainnya, Jas Manto meminta dieksekusi oleh pihak kejaksaan dalam keadaan terduduk dan tidak berdiri. Dan memang kondisi di Dermaga, Wijayapura saat ini cukup berduka sekali karena tadi saya sempat melihat ada dari warga negara Australia yang sampai saat ini tetap memanjatkan doa kepada dua balina ini yaitu Miuran, Syukumaran, dan Andrew Chan dengan menyalakan beberapa lilin dan masih mengadakan berdoa di depan Dermaga Wijayapura. Mereka berdoa agar Miuran, Syukumaran, dan Andrew Chan dapat dimaafkan segala kesalahannya dan dapat diterima di sisi Tuhan. Dan kami tetap masih menggali lagi informasi terkait dengan sembilan terpidana mati yang sudah dieksekusi oleh dua belas dari penembak, jurutembak. Dan memang jika kita mereview satu persatu kasus dari sembilan terpidana mati adalah pertama ada Andrew Chan, warga negara Australia kemudian Miuran, Syukumaran. Andrew Chan dan Miuran ini ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bandung, Bali 2005. mereka hendak menjelundupkan 8,3 heroine ke Bali bersama komplotannya yang berjumlah sembilan orang. Karena itu mereka disebut sindikat Bali Nine. Sindikat tersebut terdiri di atas sembilan orang warga negara Australia berusia 18 sampai 28 tahun. Ketika mereka ditangkap di Bali, April 25 selain Andrew dan Miuran, anggota lainnya adalah Shinje Chan, Michael Churaj, Rini, Lawrence, Tan Duk Tan. Sementara itu, tujuh lainnya memperoleh hukuman bervariasi antara 20 tahun hingga seumur hidup. Yang ketiga adalah Rahim Abghadi Salami. Rahim ditangkap di Bandara Juanda pada tahun 1999 karena kedapatan membawa 5,2 kilogram heroin. Warga negara Nigeria ini diproses hukum dan langsung difonis mati. Setelah putusan berkewakatan hukum tetap, dia mengajukan gerasi pada tanggal 11 September 2008 namun gerasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Yang ketempat adalah Zainal Abidin yang mana Zainal Abidin warga negara Indonesia satu-satunya yang dieksekusi oleh Kejaksaan Agung pada dini hari ini. Zainal merupakan satu-satunya terpindah mati Indonesia. Zainal sebelumnya ditangkap di rumahnya di Palembang pada tanggal 21 Desember tahun 2000 akibat kasus kepemilikan narkoba jenis ganja seberat 58,7. Dan kemudian adalah Sada Rodrigo Gularte. Nah ini adalah menarik sekali. Rodrigo Gularte warga negara Brazil. Rodrigo ditangkap pada tanggal 31 Juli 2004 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rodrigo mendapatkan 19 kilogram heroin dan ya Dodi mungkin kamera saya bisa mengambil zoom in lebih dalam lagi bagaimana dari keluarga Balina Indini Miuran Syukumaran tetap terus menyalakan lilin. Mereka tetap berdoa dan masih menunggu kedatangan peti jenazah dari Miuran Syukumaran. Dan di sini banyak sekali terlihat dari jurnalis asing warga negara Australia yang meliput kejadian eksekusi ini di Dermaga Wijayapura. Rodrigo Gularte warga negara Brazil adalah warga negara yang diindikasikan mengidap kelainan jiwa. Bahkan sampai hari ini kuasa hukum dari Rodrigo masih melayangkan gugatan ke PT UN Jakarta karena menggugat dari Presiden Joko Widodo yang menurut dia tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian dari Silvostor, Abakwe, warga negara Nigeria alias Mustafa ditangkap pada tanggal 2003 oleh Direkturat Narkoba Mabes Pori karena menyelundupkan heroin sebanyak 1,2 kilogram ke Indonesia dan melanjutkan difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Tangerang. Yang kedelapan selanjutnya adalah Martin Anderson. Sesuai dengan data kejaksaan agung, Martin ditangkap pada tanggal 2003 di rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta. Dia tertangkap atas kepemilikan 50 gram heroin. Ia pun dijatuhi hukuman mati sejak di pengadilan tingkat pertama hingga diperkuat oleh putusan banding di pengadilan tinggi DKI pada tahun 2004. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah Okwidili Ayantanze, Nigeria, pria kelahiran tahun 1970. Tersebut terlibat kasus penyelundupan 1,1 kilogram heroin. Ia tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2008, pada tanggal 28 Januari 2001. Dan kesembilan terpidara mati narkoba ini adalah tahap kedua. Sebelumnya, tahap pertama sudah dilaksanakan oleh kejaksaan agung pada Januari 2015. Dan hingga saat ini, kondisi di depan dermaga Wijayapura masih penuh oleh warga di sekitar Cilacap atau di sekitar dermaga yang mau menyaksikan langsung bagaimana eksekusi ini dilaksanakan. Dan mereka sungguh sangat antusias. Dan dari warga sendiri, banyak yang pro dan kontra terkait dengan eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan agung ini. Mereka berpendapat bagi yang menerima karena Indonesia memang dalam keadaan darurat narkoba. Demikian, Rodi. Terima kasih, Riyad. Atas laporan Anda, Riyad Nur Hidayat dan Budi Menurung melaporkan dari Dermaga Wijayapura, Nusa Kambangan, Cilacap.